Setelah kita menikah, kemudian kita bekerja, memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat ibadah Sehingga kita bisa lancar dalam menetap ibadah, terutama mengerjakan ibadah-ibadah wajibnya Kemudian lingkungan-lingkungan sekitarnya juga lingkungan-lingkungan yang baik Sehingga agama kita terjaga, agama keluarga kita terjaga, agama anak turun kita pun juga terjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha ilallah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da Pemirsa LTE TV yang berbahagia Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit nasihat Kita sudah sepatutnya bangga dan bersyukur dipilih oleh Allah menjadi orang Islam Diberikan petunjuk bisa menetapi agama Islam Praktek kita bersyukur dan bangga Kita berusaha untuk menetapi agama Islam sampai mati dalam keadaan khusnul khotimah Berdasarkan dalil Wa'budu' robbaka hatta yak tiagal yakin Menyembahlah kepada Tuhanmu sampai engkau menjumpai kematian Para saudara Di dalam proses kita menuju kematian sampai khusnul khotimah Ternyata ada musuh kita yang tidak pernah rela agar kita mati dan menjadi penghuni surga Yaitu adalah bangsa jin, bangsa syaitan Selalu berusaha untuk mengajak anak Adam agar terjerumus ke dalam siksa neraka Para pemirsa LGTV yang berbahagia Dalam kesempatan kali ini Perkenankan saya akan memberikan tips kepada para rekan-rekan Agar kita yang sudah mendapatkan agama Islam bisa mati dan tetap istiqomah dalam agama Islam Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu tentang mencari teman bergaul Di dalam menetapi agama kita juga penting memperhatikan siapa teman bergaul kita Bagaimana akhlak teman bergaul kita Kita mencari teman bergaul yang baik Teman bergaul yang baik yaitu teman yang memiliki ilmu Baik ilmu agama ataupun ilmu keduniaan Yang kedua adalah teman yang memiliki kefahaman agama Teman yang memiliki kefahaman agama Tertib ibadahnya Kemudian yang ketiga adalah teman yang memiliki akhlakul karimah Memiliki keperibadian yang baik Memiliki watak yang baik Yang keempat yaitu teman yang selalu memotivasi kita Untuk selalu semangat di dalam beribadah dan semangat di dalam belajar Allah telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 118 Wahai orang-orang yang beriman Kalian janganlah menjadikan orang-orang selain dari kalian sebagai teman Orang-orang yang jelek keperibadiannya Orang teman-teman yang jelek Jangan dijadikan sebagai teman Karena orang-orang itu akan selalu terus berusaha untuk mencari kerusakan kalian Menjadikan kalian supaya keluar dari agama Islam Dalam sebuah hadis Nabi Bersabda Perumpamaannya teman yang baik Dan perumpamaannya teman yang buruk Digambarkan sebagaimana penjual parfum dan perhubupan api Ada kalanya ketika kita mendekat atau bergaul dengan penjual parfum Kita akan mendapatkan bau harumnya Mendapatkan manfaat baiknya Tapi ketika berdekat atau berteman dengan teman yang jelek Digambarkan sebagaimana kita mendekat dengan perhubupan api Perapian Minimal pakaian kita akan bau asap Atau bahkan pakaian kita bisa terbakar Kita bisa mendapatkan mudohrot Bisa mendapatkan bahaya Kemudian yang kedua Perlunya kita memperhatikan tentang pernikahan Yaitu menikah dengan laki-laki atau perempuan yang sefaham Yang sama-sama Islamnya Syukur-syukur disitu bisa menikah dengan seseorang yang baik agamanya Dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah Walatangkihul musyrikati hatta yumin Janganlah kalian menikah dengan orang-orang musyrik Sehingga dia beriman kepada Allah Maka dengan kita bisa menikah dengan pasangan yang sefaham Sehingga menjaga agama kita Dan juga menjaga agama anak-anak kita Kemudian yang ketiga Yaitu perlunya kita mempertimbangkan Memperhatikan tentang pekerjaan Yaitu memilih pekerjaan yang bisa tetap lancar di dalam mengerjakan ibadah Kita bekerja tujuannya untuk kelancaran ibadah Kerja tujuannya supaya tambah lancar di dalam beribadahnya Diberikan rezeki yang halal Kemudian rezeki yang halal tersebut digunakan untuk pembelaan Digunakan untuk perjuangan Kemudian yang keempat Yaitu pentingnya kita memperhatikan atau mempertimbangkan tentang tempat tinggal Setelah kita menikah Kemudian kita bekerja Memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat ibadah Sehingga kita bisa lancar di dalam menetap ibadah Terutama mengerjakan ibadah-ibadah wajibnya Kemudian lingkungan-lingkungan sekitarnya Juga lingkungan-lingkungan yang baik Sehingga agama kita terjaga Agama keluarga kita terjaga Agama anak turun kita pun juga terjaga Ketika kita ada salah Kemudian ada tetangga kita Ada teman-teman kita Yang mau menasihati kita Yang mau mengingatkan kita Karena mengingat dalil bahwa Al-imanu yazidu wa yang khusuh Bahwa keimanan itu Keimanan itu ada kalanya bertambah Ada kalanya turun Nah ketika keimanan ini turun Teman-teman kita baik Sehingga teman-teman bisa memberikan nasihat Sehingga kita tetap dalam agama Islam Kita tetap istiqomah di dalam menetapkan agama Islam Sampai mati keadaan khusun khatimah Semoga kita semua bisa mati dalam keadaan khusun khatimah Mati dalam keadaan yang baik Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini Semoga apa yang telah disampaikan menjadikan tambahan wawasan Tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah Apabila dalam tutur kata banyak kurang dan lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kolihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!